Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my vlog bersama gue guys, Elvif Toha Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik aja dimanapun kalian berada Oke guys, di vlog kali ini special banget Ini gue akan bikin vlog mengenai si Clara ini, motor kesayangan gue nih guys Jadi so far si Clara ini udah bersama gue dari tahun 2016 ya kan Sekarang udah tahun 2021, jadi udah jalan 5 tahun Jadi intinya menalak toha juga Dan gue masih sayang juga masih pake si Clara ini Jadi di vlog kali ini gue akan restorasi nih ceritanya nih guys Jadi ada part-partnya dulu tuh kayak chatnya udah mulai kusam Dan stikernya udah mulai mentek dan segala macem Jadi di vlog kali ini gue akan ganti beberapa part-part yang sama si Clara ini Jadi gue ubah nih guys Jadi biar tampilannya lebih fresh, lebih keren Dan lebih menarik dilihat tentunya Oke, kayak apa aja prosesnya nih guys Ikutin terus vlog gue, jangan kemana-mana Oke guys, jadi step pertama yang gue kerjain yaitu kenapotnya nih guys Jadi kenapot gue tuh pemasangnya tuh miring ke kanan Jadi gue benahi biar dia tuh lurus gitu loh Biar dilihat dari belakangnya tuh enak Jadi salah satu caranya adalah gue harus potong pipa silincernya nih guys Dan diganti dengan pipa yang lain Biar lebih presisi dan enak dilihat dari belakang Ini proses udah selesai Dan langsung di-lice nih guys Biar lebih mantap Oke dan akhirnya ini dia guys Prosesnya udah selesai Dan udah diganti dengan pipa yang baru Dan sekarang Posisinya Udah sangat keren sekali Dan lebih mantap Dan enak dilihat dari belakang Kayak ginilah Betul Tentap Abis A few moments later Oke guys So Kali ini Jadi Aslinya Undercoat ini warnanya sebelumnya itu adalah hitam 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 Doff kayak gini Nah Jadi Karena gue udah mulai bosan warna hitam Doff Jadi kali ini gue akan Ganti warnanya Kayak ini guys Red candy close metal juga Oke Dan beberapa part lainnya kayak gini Kemarin udah Dibenarin kan Kenal potnya Cuma Warnanya ini tuh gue Kurang begitu suka ya Maksudnya Udah Kalo kotor gitu Keliatan banget Jadi nanti juga akan gue ganti Kurep pink juga Pake Warna Karbon nih guys Kayak gini juga Ini juga Sebelumnya juga warna Hitam Doff Sekarang gue gak Tambahin Wrapping Karbon-karbon juga Guys Jadi tadi itu udah dicopot Undercoat nya Dan sekarang Dipasang Dekal warna yang merah Sama kayak Warna yang AC nya Oke guys So step selanjutnya Karena body belakang ini Udah diganti warna Bukan ganti warna sih Tentu aja Mayak hitam Cuma Baru Selesai sih udah Kering Dan sekarang Proses Diambas lagi Biar mengkilap guys Ya Kemarin kan Ada beberapa step Udah Dicat ulang Dicat ulang lagi Karena motor udah lama Ini Terus Belakang juga Dan Beberapa Yang lainnya juga Mana nih Ini depan juga Ini Oke Check the mic And make sure It sound right Boys Like oke guys dan akhirnya selesai sudah dipoles soalnya kemarin kan udah dicet nah tinggal dan ini udah alus banget mantap King celong jadinya tinggal gua kasih dekalnya aja sih di sini nih biar tampilannya lebih keren lagi kasih aja ya ZX eh salah bukan ZX gitu gimana bukan ZX636 mantap mantap gitu dan tampilan depannya juga masih polos item aja nih cuy Huh Oke so kayak gini guys dan lanjut aja apa aja nanti yang gua ubah-ubah lagi Oke tonton terus guys jangan kemana-mana sip mantap sekali guys cuy nah setelah kemarin beberapa step udah berjalan udah selesai nah ini under call nya udah gua lepas lagi soalnya kemarin baru dipasang dekal nih dan sekarang gua waktunya pasang nih guys soalnya udah gua pesenin eh biar rapi ya kan tulisan kawasan racing team dan sticker 636 soalnya yang dulu itu gua pesennya itu yang sticker guys jadi apa eh jadi merah sendiri silvernya sendiri terus ini jadi kayak satu ya stripping asli dari dealer gitu jadi lebih keren lebih awesom lah mantap oke One Eternity later Oke guys ini dia finishingnya si Clara Kawasaki Ninja 250 Fi2 yang udah gua restorasi ya beberapa part yang udah gua upah dan buat chat dan segala macem gua ngopong bleepot so far gua masih setia nih sama si Ninja gua si Clara dan ya intinya menolak lupa dah ya oke jadi gua bahas beberapa part yang udah gua ubah nih guys oke yang pertama tampilan depannya spion masih sama cuma ini cuy air scoop nya dulu warnanya hitam doff ya kan selama 4 tahun ini hitam doff dan sekarang udah gua ubah jadi pucet ulang warna hitam blue sini guys jadi lebih elegan ya kan nah setelah itu spion masih tetap ya kan ah ya tambahin sedikit stripping aja nih guys sama yang di sini juga sama baut-baut kecil-kecil ini nih racun emang oke turun ke bawah nah ini cuy downforce ala-ala model Puig tapi ini bukan Puig ya ini custom jadi gua main custom aja karena soalnya budgetnya nggak sampai kalau buat beli Puig yang asli jadi ya model ala-ala aja nih guys biar tampilan lebih kekinian menurut gua sih oke turun ke bawah apa yang gua ubah ini tambahin model-model C sedikit soalnya menutupin kayak gini biar nggak terlalu apa ya ya lebih karena dikit lah dan ini dia ke bawahnya eh pendingin kali pernah guys ini gua beli custom juga jadi kiri-kanan jadi kalau kalian mau minat juga bisa bahwa nanti gua akan kasih link yang di deskripsi oke oke ini ala-ala karbon nih guys jadi ya biar lebih apa ya padat lah lebih busy ya nah gitu aja ini sebenernya bukan untuk ninja sih apa ini universal juga jadi bisa dipasang di motor apa aja tinggal nambahin bracket aja guys oke dan disini ini cuy segitiga penutup kenal potnya ini dulunya warnanya hitam doff dan sekarang gua ganti dengan hitam glossy ya ya biar lebih kerenan aja sih oke naik ke atas sini ini guys ini akan aslinya body warna merah ya kan ini kelihatan banget ini merah jadi dulu selama 4 tahun gua pakai take out cuma gua tutup aja pakai hitam glossy karena udah berumur banget jadi gua lepas dan kemarin gua ganti lagi dengan warna hitam glossy lagi ya meskipun bukan cat tapi so far bagus lah ya buat kinclong kinclongan gitu dan ini juga tambahin stiker 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 stiker-stiker Afiftoh aja promosi gua oke so yang selanjutnya perubahan apa aja ini guys di bawah ini undercowl nya tambahin sama warna ini guys warna red metallic biar apa ya biar soalnya dulu pernah warnanya hitam habis itu bosen jadi gua merahin aja biar sama kayak yang di atas oke mantep selanjutnya apalagi ini cuy kata sini jadi cover segitiga dulu sebelumnya gua pakai yang warna hitam doff dan sekarang udah gua ganti dengan warna yang karbon-karbon dengan karbon-karbonan lah jadi biar tampilan lebih beda dikit lah pemanis-pemanisan gitu oke selanjutnya guys oke cover angka ini juga oke dulu warnanya itu pakai hitam doff dan sekarang gua ganti dengan ala-ala karbonan ya biar tampilan lebih oke aja sih so apalagi ini guys selanjutnya oh di sini nih ini guys jadi ini dulu buat rear body belakangnya itu yaitu sebenarnya warna hitam dulu cuma ceknya itu kurang apa ya kurang rapi jadi dulu tuh gua stiker ini cuy ceritanya nah sekarang karena gua pengen restorasi pengen lebih baik jadi kemarin yang stiker lama tuh pakai apa ya pakai stiker scotlet gitu yang nyala-nyala kayak gitu jadi kalau diginin tuh kan kasar banget jadi gua romba kok hilangin semua terus bodinya ini gua cek ulang warna hitam glossy gua pesen ini guys stiker yang bener-bener stiker kayak motor dari dealer gitu loh jadi lebih rapi lebih halus banget jadi nggak kalau scotlet kan kayak masih kasar gitu loh kalau diginiin ini jadi kayak rembelan itu jadi lebih dilihat lebih rapi lah so far nice lah gua suka dan belakang sama depan juga yang sebelah sini oke nah apa lagi nih guys oh ya nggak lupa gua juga ini nih eh kemarin sih agak berantakan ya jadi karena bodinya bodi fiber fiberan jadi gua rapiin lagi gue dempol lagi gue cat ulang ya biar lebih rapi dikit lah mantep-mantep-mantep nah ini guys yang terakhir yaitu kenapot nih cuy kenapot gua kan kemarin pakai masih tetep pakai stiker ini cuma eh dia agak nonjol ke samping gitu keluar gitu jadi kemarin gua restorasi gue ganti ininya gua ganti ulang jadi ini ku potong dari sana terus gua beliin ini di tempat bengkel custom kenapot gitu jadi biar tampilan dari belakangnya itu lebih persisi gitu loh biar nggak keluar-keluar gitu so far terus gua tambahin karena dulu aslinya warna safer jadi gue tambahin stiker ala-ala karbon di kenapot ini guys tampilannya lebih camik banget nah ini akra imper ya jadi suaranya juga adem mantep lah pokoknya oke ini tambahin lagi guys gua lupa ini tutup rantai jadi gua bikin ubahan ala-ala karbon juga nih biar sama kayak ini nih mantep jadi gua samain aja semua agak karbon-karbon gitu dong oke guys segitu aja vlog gua kali ini restorasi motor kesayangan gua si Clara tentunya dan ya gua ubah dikit-dikit lah biar tampilannya lebih oke lebih enak dipandang dan yang lihat juga seneng kan otomatis apalagi yang punya betul nggak oke jangan lupa supportnya guys klik like comment atau subscribe tentunya bagi yang belum subscribe see you in the next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati enjoy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!